Intro Oke selamat malam dan selamat datang di Michael Chandra Luar biasa Malam ini kita mau ngomongin soal pendidikan Tapi saya mau klarifikasi kalau Michael tadi introduce saya terlalu berlebihan gitu Katanya saya adalah seorang yang mengecam pendidikan tinggi Atau saya adalah orang yang sukses karena pendidikan Itu terlalu berlebihan Michael Karena masa sekolah saya itu biasa aja gitu Dulu malah saya dalam pelajaran bahasa Inggris saya itu nilai terendah Beneran? Minus lima padahal Jadi saya itu beda Saya itu dulu dijauhi sama teman-teman saya gara-gara Cuman bahasa Inggris saya beda sama bahasa Inggris yang lain Kalau bahasa Inggris yang lain itu ada aktif sama pasif Kalau bahasa Inggris saya agresif Ya bahkan cenderung frontal Karena masa SD waktu itu orang-orang diantar jemput Pakai motor, pakai mobil Saya bawa sepeda sendiri Ya beneran Makan saya punya penyakit lupa pada saat itu bikin saya susah Karena saya sering kali berangkat sekolah naik sepeda pulang jalan kaki Sering gitu kayak gitu Sering banget Maksudnya pas sampai rumah saya punya sepeda Saking gak percayanya saya bisa beli sepeda gitu Dan naik ke SMA juga gak lebih baik gitu Karena SMA saya tepatnya di Tangerang Selatan juga sama dengan daerah Unpam tadi Pada saat itu jaman SMA tuh biasa SMA tuh kalau bahasa kerennya suka disingkat-singkat Kalau di Jakarta kerennya Budi Utomo Disingkat Boe Doet Sering ya ngeliat dicoretan Boe Doet Kalau karena saya di Tangerang Selatan saya juga keren Sekolah saya singkatannya waktu itu VCR Singkatan dari Felajar Campung Rawa Serius karena pada saat itu sekolah SMA saya itu beneran deketan tetanggaan sama Rawa tuh Setiap hujan banjir Jadi sekolah saya adalah S-school yang paling terkenal tuh polo air sama mancing Beneran itu saking nepetnya sama Rawa tuh Tapi yang paling bikin saya kesel kenapa singkatannya harus Felajar Campung Rawa Kenapa gak pake P aja gitu Pelajar Kenapa harus pake V Biar kesannya keren tapi gak ngebantu gitu Felajar Ribet gitu Yang kasihan siapa? Supir angkot Dia selalu gini Fondok Ranji, Fondok Ranji, Fondok Ranji Fondok Arena yuk Felajar, Felajar Felajar 2000 yuk Felajar 2000 Ribet, kasian Dan saya seneng gitu ada orang-orang seperti Bapak tadi Separanar sumber kita yang sangat luar biasa Yang sepertinya kalau gak ada mereka pendidikan kita tuh tetep mahal gitu Karena aduh pendidikan di Indonesia kita harus selalu berterima kasih sama inisiatif orang-orang hebat seperti beliau Tepuk tangan Karena kalau gak ada orang-orang seperti beliau saya yakin susah nyari pendidikan murah dan gratis di Indonesia Saking susahnya bahkan mungkin kalau kita google pendidikan gratis dan berkualitas itu googlenya nyerah Google nyerah diem aja ditanya ya kan garuk-garuk pala Ayah nyerah banget Tanya Yahoo aja Oke saya tanya Yahoo, Yahoo nya ngambek Oh gitu, kenapa? Google gak tahu baru lari ke saya Susah gitu Untung ada beliau-beliau ini keren jadi pendidikan Indonesia tuh jadi murah dan berkualitas gitu Kenapa ya? Karena itu tadi kita apa jadinya sih tanpa pendidikan Dulu kita punya Ki Hajar Dewantara Bapak pendidikan kita, ini keren nih Dia punya slogan namanya Tutwuri Handayani tau ya? Slogan pendidikan kita, tau artinya apa? Gak tahu, makanya belajar Googling Kalau gak ke Yahoo Masalah jangan berantem aja tuh berdua Tutwuri Handayani itu artinya adalah mendorong dari belakang Kasih support gitu Nah ini anak-anak sekarang nih, anak-anak sekolah sekarang nih Tutwuri Handayani banget tuh pokoknya Dia sangat menjunjung tinggi yang namanya Tutwuri Handayani Selalu mendorong dari belakang Kalau gak percaya, cek di semua sekolah di Indonesia Setiap ada guru Budi, maju ke depan Soal nomor dua Wah temannya dorong-dorong, dia aja bu Ayo dia aja bu, dia aja bu nih Anto, lebih pinter bu, Anto Tutwuri Handayani tuh Pemilihan pemimpin upacara gitu Budi, kamu jadi pemimpin upacara Bu, Andi aja bu, Andi Bu, Andi bu, kalau tegap-tegapnya lebih tinggi bu Bener lah Budi, kaki satu juga bisa bu Didorong-dorong tuh Sampai kalau misalkan Budi, cari temen kamu di kantin Wah baru udah ini Saya aja bu yang ke kantin Wah, saya aja yang ke kantin Saya aja bu, saya aja bu yang ke kantin Saya aja Dan ya gitu ya Wajah pendidikan kita tuh penuh problematika Tapi kita harus tetap optimis Supaya kita bisa terus Apa namanya Memperbaiki bangsa kita lewat pendidikan Karena apa ya Menurut saya pendidikan Gak cuman pendidikan yang akademis yang penting Tapi pendidikan karakter Nah saya nih lulusan Nah mungkin saya boleh sombong Michael Saya adalah lulusan pendidikan karakter terbaik Boleh teluk tangan Karakter kartun Waktu gambar Mickey Mouse Saya menangot itu Dan pendidikan karakter itu penting Karena anak-anak sekarang tuh suka sembarangan Contohnya sekarang tuh masih banyak Anak-anak sekarang yang masih suka vandalis Tau vandalis ya Itu tadi coret-coretan gitu Dimana aja ada coret-coret Hampir setiap sekolah punya coret-coretan Dan mereka gak tau tempat Paling sering coret-coretan dimana Di toilet sekolah Tau ya Dimas Pernah kesini Maksudnya apa? Ke toilet aja sombong Di bawahnya ada lagi Yanto Pernah kesini Yanti gak pernah diajak Jadi Yanti kerjanya nanti-nanti saja Oke sekian dari saya David Rubianto Pokoknya maju terus pendidikan Indonesia Saya lagi dong David Rubianto Yang tentu menjadi keinginan kita Kalau bisa dapat pendidikan gratis ya Gratis dan berkualitas tentunya Gratis dan berkualitas Bayangkan gak Gak cuman satu sekolah gratis Tapi sosok yang berikut ini Sepuluh sekolah gratis Ia dirikan Luar biasa Luar biasa Siapa dia? Sama kita Tetaplah di Magel Chandra Luar biasa